untuk ini bahan yang saya gunakan adalah satu buah wortel yang sudah dicuci bersih dan ukurannya agak besar wortel kita kupas kulitnya dulu kupas kulit wortelnya ini tidak perlu tebal-tebal kupas tipis-tipis saja tidak perlu tebal-tebal dikupasnya asalkan sudah dicuci bersih sudah cukup dikikis seperti ini saja kita dikikis kulitnya sedikit ini sudah dicuci jadi dibuang kulitnya seperti ini saja ini bagus sekali kalau kulit-kulit yang kusam-kusam ingin digloinkan dari dalam dari dalam bukan dari luar dari dalam tubuh kita seringlah konsumsi jus wortel ini setelah ini kita potong kita potong-potong kecil-kecil masukkan sini kemudian kemudian kita sediakan blender kita masukkan sini wortelnya dimasukkan oke tambahkan dengan satu gelas air kemudian kita blend dulu kita blend dulu bahan ini kita blender dulu oke ini sudah di blender ini sudah halus sudah halus sudah sudah kita sediakan satu gelas bersih satu saringan kita tuangkan saja sini jusnya kita saling-saring oke setelah ini ini kita ambil jusnya setelah ini tambahkan dengan lemon tambahkan dengan lemon oke kita tambahkan dengan separuh lemon separuh jus lemon ataupun jika bonda sistem menggunakan jeruk nipis tambahkan dengan satu buah jus jeruk nipis untuk ukuran ini oke kita peraskan di sini ini kita akan tambahkan dengan sedikit madu sedikit madu untuk ini saya gunakan madu rasa ini harganya cuma 1.500 rupiah oke tambahkan sini dengan satu sendok makan penuh madu agar rasanya sedap tambahkan saja di sini satu sendok makan madu nah udah udah kita aduk-aduk kalau bahannya sudah diaduk rata bunda sister bisa meminumnya oke jadi seperti ini aja bunda sister bunda sister bisa meminum minuman ini di pagi hari ataupun di sore hari ataupun di malam hari setidaknya minumlah sehari sekali untuk mendapatkan kulit yang putih dan bersih tetapi ini ada tetapinya bagi bunda sister yang punya asam lambung oke tidak dianjurkan untuk meminum minuman ini karena ini akan membuat asam lambung bunda sister menjadi lebih parah oke ini untuk orang yang tidak mempunyai asam lambung saja yang punya asam lambung jangan minum minuman ini itu saja untuk hari ini semoga bermanfaat untuk semuanya sampai jumpa lagi di lain video bye bye selamat menikmati selamat menikmati